Dina libur panjang Lebaran Idul Pitri, sejumlah tempat wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, digegekan kewisatawan di Salwaran, Bandung. Salah sejina tempat wisata Lewung Pines. Copelna ayatilu rebu wisatawan, anu ngegegekan eta tempat wisata, anu katitih ngaronjat, tepika 50% batan sasari. Copelna ayatilu rebu wisatawan, anu ngegegekan tempat wisata Lewung Pines di The Lodge Maribaya Lembang, Dina Poyan Libur Lebaran Idul Pitri, sejumlah tempat wisata, anu katitih ngaronjat, tepik 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 ngaronjat. 4 MDPL. Bukitunna mawaha wati is anu matak betah. Para wisatawan tembong galumbira di Palau Tret di Nambalon Udara Raksasa, badis di Kapodokya, Turki. Kalawan tetenjuan amparan Lewung Pines. Lian tiktuh wisatawan-gai bisa di Palau Tret di awang-awang, makai sepeda, kitu di ayunan. Wisatawan-gai bisa ngerasakan keindahan alam, ngelewatan The Lodge Panikolar. nyata live outdoor anu nembong ke keindahan lewung pinus samalah wisatawan bisa nyaksian keindahan lewung pinus di papaisan kuricitna soramanuk di area healing garden seru sih iya cuma disini kan hijau ini baru pertama kali kesini atau ular berkali-kali baru keluarga Fuji Fauzia setia pihak tempat wisata nembragun wisatawan dinali berlebaran kewari ngaronjat 50% batan idul fitri setahun ke tukang samalah dina sapoena wisatawan bisa menghonta tidur ribu kurang anu datang teh kelawan waragat 75.000 tepika 120.000 wisatawan bisa nyopot paket lengkap wisata ke asup pocer makan jeng pocer wahana tingkat kunjungan juga lebih meningkat kurang lebih sampai 50% peningkatannya domestik banyak dari Jakarta tapi dari Jawa juga banyak yang memang mungkin mau lebaran di Bandung untuk saat ini The Lodge Maribaya itu ada beberapa tempat baru yang dibuka seperti di belakang kita ada The Lodge Kunikular itu di luar ruangan di ruang wisatawan masih bakal ngegegekan etat tempat wisata tepik kali bur lebaran lekasan Algi Muhammad Gifari Bandung TV